Ular piton berukuran 4 meter berhasil dievakuasi tim pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kabit Damkar Mamuju, Randi Nur tadi mengatakan penangkapan ular tersebut berdasarkan laporan warga. Lebih lanjut, Kabit Damkar mengatakan proses evakuasi cukup dramatis karena posisi ular yang sulit dijangkau. Ada laporan masuk itu dari masyarakat atas nama Muhammad Sakit jam 17.21, katanya ada ular di lingkungan Tamni berada di bawah perhitungan panggung. Jadi kami dari pemadam langsung ke sana. Sebelumnya itu kami evakuasi ular juga di Btn Pasuk Kural. Jadi kami langsung ke sana. Tapi dramatis saya lihat ini proses penangkapan evakuasinya ini. Ya, lumayan agak cukup sulit karena pertama ular itu berada di bawah rumpiran tanggul yang boho. Terus kondisinya ular itu berada di bawah air, masuk ke dalam bantu. Jadi sangat sulit. Belum lagi masyarakat sekitar yang ingin membantu untuk proses penangkapan itu juga mempersempit dari... Untuk pemadam itu bukan dia ular. Kenapa dia evakuasi mengganggu apa banyak ternak warga yang sudah makan itu gimana? Oh ya, informasi dari masyarakat katanya itu kan berada pas di belakang rumah warga. Saya takutnya anak-anak di sana yang maju laut jangan sampai digigit atau dimiliki. Ukurannya diperkirakan sekitar 3-4 meter. Jenisnya ancak untuk tak bisa cepat. Proses evakuasi berapa lama? Proses evakuasinya ada kurang lebih sekitar 55 menit. Satu jam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.